Intro Kita berbeda, berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah, dari Sabang sampai Merauke, menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinegaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari bersama kita jaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan. Keberadaan, salam presisi. Selamat siap, pemirsa. Anda menyaksikan Newsline Metro TV bersama saya, Soza Hutapaya. Keberadaan operasi Nusantara Cooling System di tengah tahapan kampanye pemilu 2024 menjadi sangat penting untuk meredam eskalasi politik yang kian hari, kian menghangat. Kondisi yang bergulir di tengah masyarakat, termasuk yang ada di dunia maya, tentu saja menjadi perhatian bagi operasi Nusantara Cooling System dalam menyampaikan pesan-pesan kamtifnas dengan berbagai strategi yang telah diatur. Nah, untuk membahas terkait dengan persoalan ini lebih lanjut, sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber. Yang pertama, ialah Brikjen Paul Gatot Replihandoko selaku Kasatgas Humas Operasi Nusantara Cooling System. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Selamat siang, Mbak. Salam sehat selalu. Salam sehat. Kemudian, Pakar Komunikasi Sosial Devi Ramawati. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita akan lanjut langsung membahas terkait dengan tema yang kita angkat pada siang hari ini. Pak Gatot, mungkin bisa diberikan gambaran kepada kami. Bagaimana sebenarnya Satgas Humas Operasi Nusantara Cooling System dalam menyebarkan atau mengakplifikasi pesan-pesan kamtifnas di tengah situasi kampanye 2024 ini? Baik, Mbak. Jadi, perlu kami sampaikan. Dalam pelaksanaan dan kelancaran daripada pelaksanaan pemilu di 2024 ini, Polri membentuk satu-satuan operasi. Namanya Operasi Nusantara Cooling System. Dan di dalam operasi ini ada beberapa Satgas yang dibentuk. Salah satunya adalah Satgas Humas. Nah, kami selaku Satgas Humas mempunyai tugas adalah mendukung pelaksanaan daripada Operasi Nusantara Cooling System ini. Apa yang menjadi bagian kami adalah kami memberikan literasi, edukasi, mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga supaya kamtifnas selama pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan baik. Apa yang menjadi tugas bagian kami? Salah satunya adalah mengantisipasi makin maraknya berita hoax, kemudian head speed, dan lain sebagainya. Dan kita memberikan edukasi dengan menggandung semua stakeholder yang ada, baik itu dengan tokoh masyarakat, kemudian dengan tokoh pemuda, tokoh agama, untuk sama-sama memberikan masukan literasi berkaitan dengan ajakan untuk pelaksanaan pemilu menjadi sejuk. Dan namanya tidak terjadi polarisasi dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan dalam pelaksanaan Operasi Cooling System ini. Baik, nah operasi ini sudah mulai bekerja sejak kapan dan sampai kapan Pak persisnya? Baik Pak, jadi kita ada dua tahap Pak. Yang pertama adalah di tahun 2023 ini, kita mulai dari bulan September tanggal 11 sampai dengan Desember akhir nanti. Kemudian tahap kedua adalah tahun 2024 dari Januari sampai dengan Desember tahun 2024 juga Pak. Ini yang menjadi tugas kami panjang memang. Tahapan-tahapan ini tetap harus kami bisa selesaikan, bisa mendukung daripada pelaksanaan Operasi Nusantara Cooling System ini. Harapan kami tetap sejuk. Baik. Nah, tadi Bapak menyinggung bahwa yang diantisipasi tidak hanya di kehidupan nyata, tetapi juga ada yang terjadi di ruang maya ya Pak, dunia sosial. Nah, potensi ancaman apa yang sebenarnya dari Satgas Humas sendiri melihat bisa bereskalasi di tengah situasi politik saat ini? Baik Pak, jadi kalau kami sampaikan bahwa tingkat ancaman yang cukup serius di kita ini adalah, jangan sampai ada terjadinya polarisasi, Pak. Kemudian tidak, jangan sampai terjadi yang berkaitan dengan konflik yang bernuansa sarah. Itu juga kita jaga. Yang berikutnya lagi juga terutama berkaitan dengan penyebaran hoax. Oke. Ini juga kami berharap juga tidak terlalu banyak lagi hoax yang menyesatkan masyarakat. Itu, Pak. Oke, jadi kuncinya itu adalah hal-hal tersebut terjadi karena adanya komunikasi yang kurang terpantau atau yang salah ya Pak di ruang media sosial. Kita akan tanyakan langsung ke pakar komunikasi sosial. Mbak Devi, sebenarnya kalau diamati, bagaimana sih pola komunikasi yang tercipta di masyarakat, baik itu di dunia nyata ataupun di ruang media sosial saat ini, khususnya di tengah tahapan kampanye pemilu dari Budong? Menarik kalau kita berdiskusi tentang kompetisi politik yang biasanya dilakukan dalam pemilu gitu ya, bukan hanya konteks Indonesia tapi juga dunia, ternyata telah menimbulkan tiga penyakit gitu kan, yang disebut dengan tiga, Kak. Pertama, keterbelahan atau istilahnya tadi polarisasi. Yang kedua, gara-gara keterbelahan jadi konflik. Yang ketiga, gara-gara konflik akhirnya apa? Kehancuran. Alhamdulillah gitu ya, di negeri ini bahkan kita jauh lebih matang dari sultan demokrasi dunia, yaitu Amerika Serikat. Di sana, 3K ini jelas sudah berujung pada konflik dan kehancuran. Kenapa? Sampai ada kejadian gara-gara benar-benar masyarakatnya terbelah, itu sedikitnya lima nyawa hilang. Di Brazil juga demikian. Toko politiknya sampai betul-betul dihilangkan nyawanya. Di Indonesia, kemarin kalau berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan pikiran atau riset, seakan-akan juga terjadi demikian. Tapi sekali kita bersyukur di hadapan Tuhan, kalau di Indonesia itu hanyalah fiksi, alhamdulillah. Di barat, itu fakta. Bahwa betul-betul ujungnya gara-gara keterbelahan adalah kehancuran. Apa yang membuat ini terjadi? Ada dua jawabannya. Yang pertama adalah, ternyata perbedaan merupakan DNA sosial masyarakat kita. Jadi, kalaupun ada momen politik, jauh sebelum momen politik, kita ini sudah terbiasa berbeda. Jadi, kalau hanya perbedaan politik, ternyata tidak cukup membuat masyarakat kita untuk memutuskan, bahkan untuk saling menghilangkan nyawa. Ini ada dua riset yang menarik yang mendukung hal ini. Jadi, ini sangat akademik. Pertama, riset global yang dikeluarkan Edelman Trust, 2023, jadi fresh sekali gitu ya, yang menunjukkan, mengkategorikan Indonesia itu dalam kelompok negara-negara yang keterbelahannya sangat rendah. Setelah diriset, apa namanya, ketika masuk ke isu-isu yang kelihatannya sensitif, yaitu apa? Soal isu agama, soal apakah pemimpin wajib dari agama tertentu, apakah perempuan boleh dipilih, atau hal-hal seperti bagaimana dengan alkohol, hal-hal sosial. Ternyata semuanya mau yang pro, partai yang nasionalis, atau partai religius, sebenarnya semua berada di garis yang sama. P yang kedua adalah perekat sosial yang dilakukan oleh patron-patron, salah satunya adalah polisi atau aparat keamanan. Kenapa? Masyarakat kita, tahun 2021 misalnya, kaitannya dengan dunia maya, sudah ada riset global yang mengatakan, masyarakat kita ini adalah masyarakat paling sadis, dalam berkomunikasi paling kasar, berkomunikasi di ruang digital. Kita tadi bicara bukan hanya ruang nyata, tapi juga ruang maya. Tapi apa yang terjadi? Kenapa ini bisa tetap cool? Karena makanya teman-teman polisi punya cooling system. Yang hebatnya menurut saya, cooling system ini nggak cuma gara-gara pemilu. Riset menunjukkan cooling system yang diciptakan oleh teman-teman polisi yang dengan kehadiran misalnya unsur babin, itu jauh bahkan sebelum pemilu, sehingga polisi sebagai wakil negara itu bisa menjadi yang disebut dengan lem sosial. Sehingga ketika ada gempuran-gempuran, tematik atau event seperti pemilu, bendungan moral itu sudah berhasil dibangun oleh negara, salah satunya lewat teman-teman kepolisian. Baik, kita akan bahas lagi terkait dengan bagaimana peran kepolisian, karena sudah dibendung ya dengan keberadaan teman-teman kepolisian, tapi strategi detailnya seperti apa yang dilakukan oleh tim Humas, kita akan lanjutkan usai jedeng satu ini, tetap bersama kami pemirsa. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Newsline Pemirsa, dan kita akan melanjutkan pembahasan. Pak Gatot, untuk di tim Satgas Humas sendiri, tadi kita sudah mendengarkan ada potensi ancamannya seperti apa, dan apa yang dilakukan oleh tim kepolisian ini, membantu sekali untuk melakukan cooling ya mbak, sebelum bereskalasi potensi konflik tersebut. Nah, untuk Satgas Humas dalam operasi Nusantara Cooling System, ada berapa banyak sub Satgas yang dimiliki, dan tugas, serta peran, dan targetnya seperti apa, Pak? Baik, mbak. Jadi, saya menanggapi yang tadi sampaikan mbak Devi, kamtimas itu sebetulnya bukan hanya di dunia nyata. Kamtimas itu diperlukan di dunia maya. Berkaitan dengan kamtimas ini yang di dunia nyata dan maya, dalam Satgas Sumas ini kita ada dua. Dua sub Satgas. Yang pertama adalah sub Satgas penerangan masyarakat yang lebih banyak dominannya di dunia nyatanya. Dengan apa bentuknya? Mereka, kita melakukan kegiatan kayak podcast, kemudian kita mengadakan talk show, kemudian kita juga memberikan literasi-narasi-narasi positif yang nanti kita sebar di mainstream. Itu yang kaitan dengan sub Satgas Penmas. Nah, bagaimana dengan sub Satgas multimedia? Yang kedua, kan kita dua-dua sub Satgas Penmas dan multimedia. Kalau multimedia, kita yang setiap hari melakukan crawling informasi yang beredar di media sosial, yang berkaitan dengan provokasi, kemudian dengan berita hoax, yang lainnya. Ini yang harus nanti kita populis, kemudian kita memberikan masukan kepada pimpinan kami di operasi ini untuk mengambil langkah-langkah. Apa langkah-langkah yang kita inginkan? Ya, salah satunya kita memberikan literasinya bukan hanya di dunia nyata, tapi juga kita memberikan literasi di dunia maya itu sendiri. Dengan cara apa? Ya, kita membuat konten-konten yang menyejukkan, memberikan informasi supaya, ayolah kita nggak usah menyebarkan berita kebencian, nggak usah kita menyerang lawan. Kita tetap jagalah kesatuan dan persatuan dunia sendiri dalam bingkai kebenekaan itu. Itu yang kita gaungkan terus di dalam substratgas multimedia, maupun di substratgas penerangan masyarakat. Itu yang paling urgent di dalam satgas kami, dalam mendukung pelaksanaan operasi Nusantara Kondisi Sistem ini, Mbak. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Satgas Humas ini justru ujung tombak dari operasi Nusantara Kondisi Sistem ya, Pak? Ya, paling tidak kami jadi jendela awal, Mbak, untuk bisa memberikan informasi yang menyejukkan. Intinya itu, kita memberikan informasi yang menyejukkan dan mengajak kepada seluruh renmen masyarakat, kita berpesta demokrasi, kita gunakan pesta ini dengan gembira, tidak memaksimalkan, atau membuat menciptakan konten-konten hoax, atau ujaran kebencian, yang dapat nanti memecah belah persatuan bangsa. Nah, ini yang kita terus jaga, terus menerusnya. Lalu, Mbak David, tadi sudah kita dengarkan, ada dua subsat gas, Venmas dan juga multimedia, yang berguna untuk dapat menyebarkan pesan-pesan kapitinas melalui tugasnya masing-masing. Apakah dengan dua subsat gas ini sudah cukup, atau mungkin ada strategi lain yang bisa digunakan oleh operasi Nusantara Kondisi Sistem? Justru menurut hemat saya, bagaimana pola komunikasi kepolisian di Indonesia, itu harusnya bisa menjadi studi kasus buat dunia. Kenapa? Di Amerika tahun 2016, Kumar, dia menemukan sebuah penelitian, bahwa di dalam masyarakat, polisi yang disebut baik itu, masyarakat dunia nih, ini dalam konteks, bahkan konteks Amerika penelitiannya, polisi yang baik adalah, polisi yang punya kesempurnaannya, itu apa? Nah, menurut penelitian menunjukkan bahwa, punya kebijaksanaan Bak Sulaiman katanya, lalu juga punya keberanian Bak Dawud, tapi juga punya kesabaran, seperti Ayub, bahkan memiliki kepemimpinan seperti Musa dan sebagainya, baru disebut sebagai polisi yang sempurna. Tahu polisi di mana di dunia yang bisa melaksanakan itu, justru di Indonesia. Kenapa? Karena hebatnya, kalau bicara bagaimana sih, bisa menenangkan masyarakat yang tadi, dari mulai dia warming, panas nih dalam berbagai situasi, kemudian berpotensi boiling, mendidih, tapi cooling ini bisa berhasil sederhana. Karena polisi di Indonesia, itu memiliki keteladanan. Keteladanan itu apa, Mbak? Yang disebut ladan itu apa? Yang kita sampaikan, itu sama dengan yang kita lakukan. Kepolisian misalnya sebagai contoh, di dunia maya yang tadi, masyarakat kita 2021, menurut riset global, salah satu masyarakat paling kasar dunia. Apa sih kepolisian yang bahkan, melebihi kehebatan perusahaan-perusahaan besar dunia, yang kalau ada hujatan, segala macam, polisi tidak menutup kolom komentarnya. Itu justru membuat masyarakat melihat negara, diwakili polisi bahwa, negara tidak membangun jarak sama sekali. Itu satu. Yang kedua, dalam praktek di lapangan, COVID telah menjawab hal tersebut. Bagaimana begitu, saya nggak perlu sebut negara-negaranya ya, untuk membebaskan pandemi COVID, polisi di negara-negara XYZ itu yang saya nggak perlu sebut, itu menggunakan aksi kekerasan, represif. Di Indonesia, pakai persuasif polisinya. Dan lihat, hanya di Indonesia, polisi mengurusin vaksin, mengurusi ada persoalan wabah mulut dan kuku hewan, persoalan pembagian bansos, bayangkan. Kenapa? Karena polisi di Indonesia, bukan sekedar aparat keamanan, tapi mereka adalah perekat, atau lem sosial dalam masyarakat. Inilah, kalau dalam teori komunikasi, komunikasi itu yang paling dipercaya itu bukan kata-kata, tapi yang disebut dengan komunikasi non-verbal. publik itu lebih percaya pada komunikasi non-verbal. Artinya, program apapun yang tadi disusun, ternyata dibuktikan secara lay dengan everybody is a PR. Dan ini keberhasilan teman-teman humas, bahwa yang menjadi humas di kepolisian, bukan hanya yang kebetulan dari Direkturat Humas, tapi semuanya menjadi humas, sehingga masyarakat akhirnya percaya bahwa negara dalam hal ini diwakil oleh kepolisian bisa membantu menyelesaikan konflik, perbedaan, dan sebagainya, karena polisi hadir menjadi wajah aparat yang ramah, bukan yang marah. Baik, ada keselarasan antara perkataan dan juga tindakan, berarti di sini ya. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan pemerintah, tapi kita harus juga terlebih dahulu tetap bersama kami di Newswide. Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa di Newsline. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan. Sekarang saya mau tanya ke Mbak Devi, tadi sudah dipaparkan ya, mengenai terkait dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian ini, apakah sudah cukup atau masih kurang. Tapi mungkin sekarang kita akan fokus terkait dengan dunia maya, Mbak. Mengantisipasi potensi konflik dunia maya, seperti apa langkah yang paling tepat untuk dapat dilakukan? Ya, Popper sudah pernah bilang, the open society and its enemy, gitu ya. kalau kita mengenali musuh kita, artinya yang ternyata dalam konteks dunia maya, musuh itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa kemudian mengandalkan perdamaian ini kepada apara. Kalau kita sendiri sebagai bagian dari warga negara, untuk membiarkan diri kita dimasuki virus-virus kebencian dan kebohongan yang digunakan oleh orang-orang yang memperdaya kita untuk justru menjadi kaya raya. Jadi jangan pernah biarkan diri kita masuk dalam pasir hisap kebohongan yang justru bukan hanya akan merugikan kita, tapi juga merugikan masyarakat secara umum. Artinya, jadikan pesta demokrasi di ruang maya sebagai ajang hajatan, bukan ajang hujatan. Baik, jadi kalau misalnya saya bisa simpulkan, apa yang sudah dilakukan kepolisian ini, strategi sudah cukup baik, tetapi tetap memerlukan peran serta masyarakat ya, Mbak? Tentu saja, karena artinya teman-teman kepolisian bekerjasama. Nah, ini lagi hebatnya Indonesia. Kebesaran Indonesia adalah semua orang mau gandengan tangan. Di luar negeri nggak ada seperti itu. Polisi kerjasama dengan kementerian lain, kerjasama dengan kampus, kerjasama dengan LSM untuk menyuntikkan vaksinasi di dalam pikiran setiap orang lewat tadi edukasi, sosialisasi. Tapi persoalannya, kita semua punya tanggung jawab untuk juga menerima vaksinasi itu. Kalau kita nyenolak vaksinasi, kita jadi nggak punya antibody nih. Terhadap orang-orang yang serius ingin menghancurkan demokrasi kita. Dan itu pasti oknum. Karena kalau di dalam hasil survei menunjukkan semua orang di negeri ini ingin dan cinta damai. Jadi, yuk sama-sama kita vaksinasi lagi yuk. Ini bukan karena pandemi, tapi ada pandemi yang lebih besar, yaitu pandemi kebencian di ruang digital yang mudah-mudahan dengan bekal, kebal, dan imunitas itu kita bisa melewati pesta demokrasi menjadi hajatan, bukan ajang hujatan. Baik. Lalu kepada Pak Gata tadi sudah disampaikan juga bahwa peran masyarakat sangat penting nih, Pak. Sebagai bagian dari operasi Nusantara Calling System yang bertugas untuk dapat menciptakan dan menjaga juga kampipnas di tengah situasi pemilu saat ini. Apa yang bisa menjadi himbawan kepada masyarakat, Pak? Jadi, seperti tadi yang dikatakan Mbak Devi, khususnya untuk di dunia maya, kampipnas ini kan bukan bicaranya menjadi tanggung jawab keseluruhan masyarakat. Nah, dalam khususnya untuk yang pelaksanaan pemilu ini, kami menghimbau yang pertama adalah menghormati perbedaan pendapat. Itu yang paling penting. Kemudian, yang berikutnya lagi juga kita berupaya untuk bagaimana caranya masyarakat bisa menghindari adanya provokasi dan tidak melakukan provokasi dan juga kampanye yang sifatnya negatif. Ini harapan kami. Kemudian, yang berikutnya lagi adalah kita harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan harapan kita memberikan kepada masyarakat informasi yang menjujukan karena menjadi ciri khas bangsa Indonesia santunnya, sopannya, supaya tadi tidak yang disampaikan Mbak Devi, kita jadi masyarakat yang paling sadis katanya. Nah, kita mengajak supaya harapannya masyarakat mau memberikan komen-komen yang positif. Tidak lagi memberikan informasi yang dapat memimpulkan perpercahan. Berbeda, boleh. Tapi NKID tetap harga mati. Itu mau saya. Iya, itu yang penting agar kita seluruh masyarakat jaga bersama ya, Pak. Agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan baik. Betul. Lalu mungkin dari Mbak Devi, apa yang paling harus ditekankan lagi kepada masyarakat terkait dengan pemilu damai dan pemilu aman ini? Ya, kalau bicara ruang digital, ingat saja saya sepakat dengan beliau bahwa berbeda itu asing. Bayangkan, lagu. Kalau nadanya dulu semua, tentu tidak akan ada lagu-lagu indah itu. Jadi biarkanlah perbedaan itu tetap ada. Saya sepakat dengan beliau, ayo kita bijaksana dan bijaksini. Demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih kepada Bapak Brikjen Paul Gatotrepli dan juga Ibu Devi untuk waktunya bersama kami di Newsline. Dan Pemirsa, ini merupakan akhir dari bincang-bincang kami terkait dengan pemilu aman dan damai 2024. Akhir kata, saya Soza Hutapaya, mewakili seluruh kuliah bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kita berbeda. Berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebenegaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari bersama kita jaga persatuan dan kesatuan dengan menghargai perbedaan. Salam Presisi. MetroTV. Terima kasih.